Konnichiwa, ohayo konbama Di video kali ini kita mau unboxing iPhone terbaru di tahun 2020 yaitu iPhone Cardus, bukan Ini adalah iPhone 12 Pro yang aku pesan di Apple Store Jepang Pesannya secara online tanggal 16 Oktober, jadi hari pertama untuk pemesanan secara online aku langsung pesan di hari itu dan dikirimnya tanggal 23 Oktober, karena memang tanggal 23 adalah tanggal resmi untuk penjualan iPhone 12 di seluruh dunia dan sampai di rumah tanggal 25 Oktober, jadi butuh 2 hari untuk pengiriman iPhone ini aku beli di Apple Store Jepang dengan harga 117.800 Yen ada biaya pengirimannya gratis terus pajaknya 10% dari harga barang, jadinya 11.780 Yen jadi total belanjanya adalah 129.580 Yen kalau dirupiahin jadinya segini jujur ini adalah iPhone termahal yang pernah aku beli dan memang bikin ginjal bergetar-getar dompet semakin nipis dan harus sering-sering makan makan indomie gimana cara belinya? nanti aku kasih link di video di bawah ada 2 pertama beli secara online yang kedua kita datang langsung ke Apple Store waktu itu aku datang ke Apple Store yang ada di Sibuya nanti aku juga akan upload berapa lama sih nabung untuk bisa dapetin iPhone 12 Pro ini jadi jangan lupa subscribe sama aktifin loncengnya biar kalau ada video baru nanti ada notifikasi api oke langsung aja kita unboxing iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue aku gak punya pisau yang bagus-bagus jadi pakai pisau daging aja pisau ini juga stainless steel kayak frame-nya iPhone 12 Pro ini tampilan belakangnya kayak gini ini iPhone X box-nya kayak gini ya kotaknya ini iPhone 12 dibandingin ternyata emang tipis kalau misalnya disampingin sama besarnya hampir sama cuma gede 12 dikit kalau di belakangnya yang yang 10 ternyata ada tulisan memory-nya di atas 256GB kalau yang 12 gak ada kita bandingin sama iPhone 6s iPhone 5s iPhone 5s ternyata ternyata emang paling tipis iPhone 12 karena memang gak dimasukin kepala charger sama earphone iPhone 5s sama iPhone 12s itu nanti frame-nya sama nyudut kotak gitu setipis apa sih box iPhone itu kalian bisa ngambil mie instan dirumah dan kalian bandingin nah jadi memang seperti ini ya gak jauh banget gak beda jauh tipis-tipis gitu ya langsung kita buka aja dan wow di casing sini ada sekungan buat ngepaskin kamera belakangnya di dalam kotak ada kabel USB C sama lightning sama apa ini isinya isinya ringkas banget ya padahal di iPhone yang dulu kita buka yang ini ya itu stikernya 2 dan memang lebih gede sih jadi ini tampilannya bagus disini ini ya glossy di logo Apple nya mengkilap bisa buat ngaca sama di bagian kameranya kalau disini doff jadi gak bisa buat ngaca tapi efeknya emang gak ngecap sidik jari kameranya ini gak berubah kayak iPhone 11 cuma memang ketambahan sama lighter sensor disini ini fungsinya buat membantu autofocus kalau keadaan low light jadi kalau keadaan gelap dia bisa lebih cepat untuk autofocus terus untuk bantu game-game AR terus bantu untuk 3D disini ada kamera wide ini ultra wide jadi membuat gambar kalian jadi tambah lebar kayak kalau kalian pakai kamera gopro kalau yang ini telephoto untuk ambil gambar-gambar yang jaraknya jauh disini ada yang kecil ini mikrofon dan disini ada flash volume naik turun silent mode gak enak gak berat sama aja tombol power remnya ini stainless steel katanya sama kayak yang dipakai sama dunia medis jadi kayak korentang gitu mungkin ya disini ada yang garis-garis ini adalah antena oh ya sama sini ini sim kartnya nanti dimasukin disini jadi ngecap banget sama sidik jari kalau dipegang begini kita buka wow wow kita hidupin tekan tombol yang sini tekan agak lama dan logoknya keluar halo 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 juga halo saya ke atas kita pilih bahasanya bahasa Indonesia aja ada bahasa Indonesia terus wilayahnya karena disini jepang pilih jepang atur atur secara manual atur secara manual lanjutkan sesuaikan pengaturan masukin dulu wifi nya udah masukin gabung oke dapet sinyalnya berikutnya diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan iphone anda nanti aku bikin video juga gimana sih caranya mindah data dari iphone lama ke iphone baru tanpa harus install ulang aplikasi-aplikasi jadi iphone lama sama iphone baru itu keadanya sama aplikasinya apa datanya apa chattingnya apa jadi jangan lupa untuk di subscribe sama diaktifin loncengnya oke kita lanjutkan nah ini face id bisa diatur nanti bisa juga sekarang oke langsung masukin oke lanjutnya satu kali lagi oke lanjut sekarang buat kode sandi pilih yang ini terlalu panjang 6 digit jadi pilih yang 4 digit aja masukin dulu satu kali lagi lagi proses pulihkan dari iCloud pulihkan dari mic atau pc transfer langsung dari iphone pindahkan data dari android jangan transfer aplikasi dan data kalau aku karena aku pengennya ini iphone nya baru jadi data-data yang lama enggak aku akan masukin ke iphone yang baru jadi pilih jangan transfer aplikasi dan data terus masukin email ini bisa masukin email sekarang ataupun nanti atur nanti di pengaturan juga bisa kalau kalian yang belum punya buat id apple gratis kita masukin email nya sekarang masukin dulu oke tekan berikutnya dan kode verifikasi ini akan muncul di iphone yang lama punya kalian jadi iphone yang lama itu klik izinkan terus masukin kode yang muncul di iphone lama kalian setelah itu klik setuju diperlukan beberapa pamnet untuk mengatur editable anda lumayan agak lama sesukan pengaturan lanjutkan lanjutkan atur nanti di wallet jalan digunakan atur nanti sirinya atur nanti di pengaturan ini tinggal di next aja selamat datang di iphone tak ada sim terpasang jadi tampilannya kayak gini kalian lihat pengaturan id apple sesuaikan terus kita lihat di umum terus mengenai disini akan muncul apple kalian ios 14 812 pro memorinya dibawah ada 256 gigabyte tersedia 246 berarti udah kepake 10 giga baru ngeaktifin belum install aplikasi padahal kalian juga bisa ngecek perangkat yang kalian pake sekarang perangkat yang kalian punya itu akan muncul disini kita lihat kameranya dulu disini ada kamera jadi kemampuan iphone 12 ini apa aja kita buka disini misal rekam video jadi kemampuannya kayak gini bisa sampai 4K 60fps dan ada HDR ini yang bedain sama versi sebelumnya untuk slow motion 240fps sekarang kita coba kameranya oh ini kameranya gini tampilannya ini satu kali satu kali zoom kita coba yang lebih oh gini kelihatan kurang bagus sih memang karena pakai kayak mata ikan jadinya untuk videonya wow kalah iphone 10 bener kalah kita coba yang 0,5 hmm 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 semut bagus mantep mantep lah pokoknya gak nyesel sih aku beli ini ini iphone 10 ini iphone 12 pro kalau kenyamanan dari megang sih gimana ya ya di sudut sudutnya tuh terasa tajam gitu ukuran juga lebih besar sih memang dibandingin sama iphone ini yang ini memang lebih enak digenggem di tanganku yang ini apa ya kesannya gede dan tajam di telapak tangan kalau yang 10 ada kacanya jadi bisa buat ngaca juga ini perbandingannya ini mikrofonnya ini untuk ngecas atau untuk transfer data jadi dimasukin kabel ekning ini speaker jadi sama kayak ini iphone 10 gak beda jauh kalau kalian gak bawa tripod iphone 12 ini bisa berdiri tuh bisa berdiri ataupun samping kalau yang ini kan gak bisa berdiri karena emang melangkung dan layar iphone ini terbuat dari ceramic shield jadi dari keramik keramik yang diinjek di rumah kalau di tes bunyinya susahnya 11 ini kan ngecasnya pakai magsave wireless charging nah kalau kalian gak punya belum beli itu ataupun barangnya belum dateng kalian bisa pakai kabel USB 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 lama usb ini kabel usb yang tipe A tapi kan disininya sama jadi masih tetap bisa dipakai kita colokin dulu charger nya juga charger yang lama bisa kan masuk sekarang kita coba pakai powerpink ya masuk juga gak masalah walaupun kalian gak punya magsave iPhone 12 ini kan udah mendukung 5G dan ternyata di Jepang juga 5G itu masih sedikit banget di Tokyo aja masih di area tertentu dan ternyata aku baca referensi yang lain juga kalau kita mau berubah ke 5G kita harus registrasi ulang ke provider tapi masalahnya di tempat gue juga belum ada sinyal 5G jadi aku masih tetap pakai 4G tanpa harus registrasi ulang jadi tonton terus videoku nantikan video selanjutnya tentang iPhone 12 misal masalah kamera misal masalah pindah dari iPhone lama ke perbandingan dengan iPhone yang lama terus berapakah harga iPhone 12 ini di Jepang jadi gitu aja video kali ini semoga bisa jadi referensi buat kalian yang mau pindah ke iPhone 12 apakah worth it atau enggak itu tergantung kalian lagi dan makasih udah nonton video sampai titik ini sampai jumpa di video selanjutnya dan harika thanks video selanjutnya Sub indo by broth3rmax